Intro Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menggelar uji coba penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui etlek baik itu pelanggaran tidak memakai helm melawan arus, batas kecepatan di jalan tol maupun parkir liar di sejumlah titik di kota Makassar Kombes Pol Imari Agus Prasatya menyampaikan tujuan penerapan Edlemobile salah satunya untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas kepada pengguna jalan Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar sebagai pilot project ini sadar berlalu lintas bukan karena ada polisi, namun sistem yang sudah kita buat yang mana tidak ada sentuhan antara polri dan masyarakat disamping itu kita juga berharap terciptanya budaya tertib berlalu lintas kemudian munculnya sebuah peradaban baru masyarakat Sulawesi Selatan yang tertib berlalu lintas dan mendukung smart city penerapan Edlemobile serta penindakan pemberian sanksi akan dilaksanakan mulai bulan September bertepatan dengan pelaksanaan operasi Zepra 2023 Hai warga kota Makassar, Saribatangku ngaseh Direkturat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menginformasikan mulai bulan Agustus 2023 melaksanakan sosialisasi Edlemobile dimana Edlemobile ini adalah implementasi dari Edlemstatis yang sudah beroperasi di 20 titik di kota Makassar Edlemobile ini ada dua jenis yang pertama Edlemboard dan Edlemhandheld dimana Edlemboard digunakan di mobil PJR yang dioperasikan di jalan tol untuk mencapture nopol kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimal dan Edlemboard ini juga dapat beroperasi di jalan umum serta dapat mendeteksi pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan memarkir kendaraan di bahu jalan serta berboncengal lebih dari dua dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kedua Edlemobile jenis Handheld Edlemobile jenis Handheld ini digunakan untuk menangkap dan mengcapture pelanggaran dengan menggunakan smartphone yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja oleh tim patroli personil Direkturat Lalu Lintas Holdal Sulawesi Selatan Handheld ini berbasis AI atau kecerdasan buatan yang fokus menangkap dan mengcapture pelanggaran secara otomatis pelanggaran yang dapat dideteksi oleh Edlemboard juga dapat dideteksi oleh Edlem Handheld seperti pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan pelanggaran lalu lintas lainnya Mari menyongsong Sulawesi Selatan yang tertib berlalu lintas di era digital